Selamat datang oleh channel Dekal 8000, channel yang berisi mengenai informasi dan juga modifikasi. Bersama saya Surya disini, kali ini kita akan mengulas beberapa news update. Ada kurang lebih ada 5 berita. Pertama mengenai World Superbike di Mandalika. Lalu yang kedua mengenai meet and greet dari pembala World Superbike. Dari Kawasaki Racing Team, yakni Jonathan Rea dan juga Alex Lewis di Bali. Seru kan? Yang ketiga mengenai rangka sasis ya. Yamaha Grand Villano yang ternyata tidak simetris. Oke, lalu yang keempat kita akan membahas mengenai Scoopy 160cc. Dan berita terakhir mengenai fun touring bersama Honda. Oke, kita langsung aja masuk ke berita update paling pertama. Berita update pertama, yakni dari World Superbike tahun 2023. Mandalika kembali mendapat kesempatan untuk menjadi tuan rumah pergelaran World Superbike. Tapi bedanya di tahun 2023 ini, maju ke awal tahun. Ya, di bulan Maret. Sedangkan di tahun lalu, itu ada di penghujung tahun. Rangkaian World Superbike Mandalika akan dimulai pada hari Jumat besok, tanggal 3 Maret. Yang diawali dengan sesi latihan bebas FB1 World Super Sport. Pada pukul 9 sampai 9.45 Wita. Lalu setelah itu akan diikuti oleh Free Practice 1 dari WSBK. Dimulai pada pukul 10 hingga 10.45 Waktu Indonesia Tengah. Lalu ada jeda kurang lebih 75 menit. Masuk ke latihan kedua, FB2 ya. World Super Sport yang dimulai pada pukul 12 hingga 12.45 Waktu Indonesia Tengah. Dan juga berlanjut untuk Free Practice 2 WSBK pada pukul 13 sampai 13.45 Wita. Nah, keesokan harinya pada hari Sabtu, terdapat sesi latihan terakhir WSBK Super Pole. Jadi yang nggak ada kegiatan, monggo langsung cus ke Mandalika. Dekat kok ya, kalau dari Bali. Ya, murah lagi konek motor ya. Oke, sekarang kita beranjak ke berita update kedua, yakni dari mid and grid bersama pembalap World Kawasaki. Super baik, Kawasaki Racing Team super baik ya. Jonathan Rhea dan juga Alex Loas. Kali ini acara mid and grid. Ada hasil kolaborasi apik antara W, Seminyak. Bali berkolaborasi dengan Kawasaki Dota Intika ya. Jadi ini mengundang para pengguna Kawasaki. Untuk mengadakan mid and grid. Oke, nah kebetulan yang hadir kemarin itu dibatasi ya. Kurang lebih sekitar ada 50 peserta. Dan rata-rata semua penggunanya adalah menggunakan motorsport. Ya, tidak semuanya sih. Dari yang paling kecil ada Z125. Nah, saya hadir pakai Z125 ya. Sampai yang paling gagah banget itu ada di Kawasaki H2. Itu lengkap semua ada di sana. Start dari Kawasaki Dota Intika, Jalan Tukumar Barat. Lalu ride, ride tibis-tibis ya sekitar jam 4 sore. Menuju ke W, W Seminyak. Lalu di sana sudah disambut. Ya, dengan hospitality dari W Seminyak yang top banget. Lalu dilanjutkan dengan sesi mid and grid. Dan ditutup dengan makan malam bersama para pembalap. Keren kan? Keren lah pokoknya. Nah, pada saat Q&A kemarin. Owner dari Dota Intika Kawasaki sempat memberi saran. Jangan cuma mid and grid dong. Riding bareng dong di Bali. Nah, seperti itu. Cuma dibalikin sama pembalapnya. Kita sih oke-oke aja. Tapi tergantung dari manager timnya. Ya, balik lagi ya. Well, it's not a question actually. It's a request. It will be lovely if you can ride with us one day ya. In Bali together with the Kawasaki community. Yeah. This is a request to him. Juergen, how are you? Good afternoon. We did that with Tom Sykes some years ago. He still remember, I was talking to him this weekend. He said that you guys are all crazy. Because there was all these people coming to say make a selfie. But I invite him to fight through the police. It was interesting. Sekarang kita beranjak ke berita ketiga. Yakni, Gossip akan hadirnya motor retro dari Honda. Tapi mengusung mesin 160 cc. Ya, dicurigain adalah sebagai Scoopy. Honda Scoopy ya. Jadi ada sebuah patent yang beredar. Di Twitter ya. Di Twitter di mana? Di sana Patentnya Berlabel A.H.M. Stylo. 160. Nah, kemungkinan besar Motor ini adalah Scoopy 160. Karena Dari kode Yang diterawang oleh Iwan Banaran ya Itu di mana Kodenya mesti menggunakan Kode K di depannya. Di mana K ini adalah milik dari Honda Scoopy. Tapi kita tunggu aja Seperti apa? Apakah bener Si Scoopy akan hadir Untuk menantang Hegemoni Duet ya Yamaha Yaitu Yamaha Grand Villano Kemarin Dengan Yamaha Fazio Kita tunggu aja Berita paling update-nya lagi Nadi terbarunya ya Ini masih sekedar rumor Soalnya ya Oke, kita beranjak Ke berita keempat Yakni Sasis dari Yamaha Grand Villano Ternyata tidak simetris Jadi ini sebenarnya Bukan black campaign Tapi memang Begitu adanya Jadi kemarin Teman-teman dari Facegear Menghadiri undangan Dari Yamaha Flagship shop ya Di Bali Untuk membedah Sasis dari Yamaha Grand Villano Ya memang Antara sisi kiri Dan sisi kanan Dari Yamaha Grand Villano Terhadap berbeda Ya Dari Diameter sasisnya berbeda Yang kiri menggunakan Ukuran sasis 45 mm Sedangkan yang sebelah kanan Menggunakan ukuran 52 mm Nah Terus yang sebelah kiri juga Bentuknya tidak sama Dengan di kanan Kenapa? Karena di sebelah kiri Seperti kawan-kawan tahu Ada Tempat Jalur Bahan bakar BBM ya Dimana Di sebelah kiri Bisa tinggal masukkan BBM Dan tangkinya Ada di bawah deck Di bawah deck Di bawah deck banget ya Jadi mau tidak mau Bentuk dari sasisnya Tidak sama Ya tidak simetris Menurut saya sih Walaupun tidak simetris Tapi tentu Yamaha Sudah menghitung ya Agar Tetap stabil di jalan Itu jadi berita dikutip Dari 3835.info Dan Berita terakhir Yakni Fun Touring Bersama Honda Astra Motor Main Dealer Bali Kemarin Ya pada saat Hari Sabtu Media dan blogger Dan juga vlogger Diundang bersama Honda Untuk melakukan Fun Ride Fun Ride Jadi Kita menuju ke Jatilui Start dari Astra Honda Motor Lalu Menggunakan Semua motor 160 cc Simetik besar Dari Honda Ada PCX 160 Ada Varian 160 Dan juga Honda ADP 160 Ya jadi semua 160 cc Bergabung Jadi kita touring Menuju Jatilui Nah Jatilui itu Untuk kawan-kawan tahu Adalah Salah satu objek wisata Desa wisata Yang Isinya Terasering Terasering Jadi sawah Jadi view-nya oke banget Mana ditambah Sampai sana juga Cuacanya agak-agak mendung Jadinya Wah T.O.P deh Walaupun akhirnya hujan ya Tapi Keren banget Waktu berangkat Jujur saya bilang Hampir semuanya Capek Ngantuk ya Karena Semuanya pelan banget Jalannya Ya mungkin begitu Saya gak tahu Tapi begitu pulang Mungkin sudah Perut udah kenyang Jadi Pada gaspol semua Dan Touringnya berasa Akhirnya naik motor Ya Begitu Jadi yang ikut pun Bukan cuma Saya bilang tadi Bukan cuma Vlogger Blogger Juga media Tapi juga para Petinggi Astra Motor Mandela Bali pun Telur hadir Dan mereka juga Riding juga Dari berangkat Sampai pulang Kehujanan Dan kepanasan juga Mereka ikut Hop deh Pokoknya Kita tunggu Dangan selanjutnya ya Untuk ride lagi Oke Saya rasa demikian saja Untuk news update Minggu ini Nanti kita ketemu lagi Di news update selanjutnya Jangan lupa Like share Comment Subscribe Dekalapanribu Dan juga Instagram Dekalapanribu Terima kasih Sudah menonton Jangan lupa Have a nice day Bye bye Dekalapanribu Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax